Menurut saya anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki keahlian khusus juga Bu. Bahkan di SKH 02 Serang itu anak berkebutuhan khusus, Tuna Rungu, dia bisa memodifikasi motor Bu. Jadi salah satu program dari kepala sekolah berupaya bagaimana nih anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa bekerja. Mereka tidak dikucilkan Pak Pak ya? Betul, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Radar Banten bertemu lagi dengan podcast Radar Banten. Kali ini saya bertemu dengan Pak Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Supandi. Assalamualaikum Pak Supandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inan. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walaufiah. Kayaknya Pak Supandi ini semangat terus ya setiap hari? Sangat, harus. Rahasianya apa Pak? Kayaknya kalau melihat Bapak beberapa kegiatan ya, selalu aktif, ceria, pokoknya. Yang pertama memang kita itu niat ya, niat. Terus yang kedua memang untuk kebugaran kita, tiap pagi jogging Bu. Oh, iya. Sebelum berangkat kerja. Selalu fit. Insya Allah. Pak, kalau ngomongin soal pendidikan khusus ini mungkin banyak sahabat podcast Radar Banten yang enggak tahu ini pendidikan khusus di Dindikbud Provinsi Banten ini, apa saja sih itu pokoknya? Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin berbicara, kita sedikit mengingat misi-misi Gubernur Banten, salah satunya adalah kemudahan akses dan pemerataan nidikan di Provinsi Banten. Di bidang diksus itu ada tiga seksi, satu di antaranya adalah sarpras, sarana dan prasarana, sesuai dengan misi-misi Gubernur. Di tahun 2021 ini, kami sedang melakukan pembebasan tanah dan insya Allah sudah 99% selesai untuk SKH Kota Tangerang Selatan. Di tahun 2022, sesuai dengan visi-misi Pak Gubernur, kita akan membangun SKH Negeri Kota Tangerang Selatan dan menyiapkan lahan untuk Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Pak, mungkin banyak juga sahabat podcast Radar Banten yang belum tahu SKH itu apa sih Pak? SKH itu secara nasional namanya SLB, sekolah luar biasa. Akan tetapi di Banten itu sesuai dengan permendiknasnya, kita menyebutnya SKH, sekolah khusus, sekolah berkebutuhan khusus. Dimana di Provinsi Banten itu ada 105 sekolah berkebutuhan khusus, 8 negeri, selebihnya 97 itu adalah swasta yang berada di 8 kabupaten kota. Tetapi memang yang negerinya itu yang belum ada di Tangsel, di kota Tangerang, sama Kabupaten Serang. Tapi itu akan dikejar untuk pembangunannya? Dikejar, ya dikejar di tahun 2022. Pak, memang kalau ngomongin SKH tentang peningkatan pemerataan pendidikan di kebutuhan khusus sendiri, siswanya banyak Pak? Siswanya saat ini yang kami lihat di Dapodik berjumlah 5.939 siswa. Cukup banyak Pak ya berarti? Banyak, begitu Bu ya. Cukup banyak di Provinsi Banten. Berarti ini juga salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Banten supaya anak-anak itu bisa tetap mengenyam pendidikan sama dengan anak-anak yang lainnya. Betul, Bu. Bahkan karena kita belum bisa menampung semua siswa berkebutuhan khusus, di kabupaten kota itu ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu artinya sekolah formal yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu, ya. Seperti itu. Jadi ada sekolah khusus, ada sekolah inklusi? Inklusi, ya. Tapi sekolah inklusi itu yang lebih menopang? Ya, jadi karena di SKH itu belum bisa menampung semua siswa berkebutuhan khusus, maka ada sekolah inklusi. Iya, ya. Sekolah formal yang wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena saking banyaknya juga ya jumlah siswanya ya? Iya, betul. Kenapa SKH ini menjadi salah satu fokus dari Pemprov Banten untuk terus dibangun di tahun ini, tahun depan? Iya, betul. Jadi kan memang yang dinamakan dengan pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah. Begitu kan, baik anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak normal memang harus dilayani. Dan sesuai dengan kewenangan ya gitu kan, Kabupaten Kota mengurusi TK, SDSMP, Provinsi, SKH, SMA, SMK, dan Pusat Perguruan Tinggi. Seperti itu. Pak, kalau ngomongin SKH, siswa-siswa SKH sendiri itu seperti apa? Siswa-siswa SKH itu beragam, Bu. Sesuai dengan ketunaannya, ada tuna netra, ada tuna rungu, ada juga tuna daksa, begitu. Ada siswa autis, ya. Jadi beragam, Bu. Dan yang unik di SKH itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA di situ, Bu. Begitu kan. Iya. Satu? Satu. Jadi kalau misalkan, Ibu, kita berbicara SKH 01 Serang. Di dalamnya itu ada TK, SD, SMP, SMA. Dan guru-gurunya juga memang khusus, Bu. Dari jurusan pendidikan luar biasa, PLB. Tidak semua guru bisa mengajar di SLB. Begitu. Seperti itu, Bu. Tapi tadi sempat bincang-bincang sama Bapak juga, itu memang anak-anak yang walaupun berkebutuhan khusus, mereka tetap bisa berprestasi, ya, Bu? Bisa. Saat ini, yang saat ini sedang dilakukan dan siswa itu berprestasi, satu diantaranya misalkan siswa SKH 01 Pandegla. Ya, juara di bidang melukis, bahkan disiapkan untuk berangkat ke Jepang. Begitu. Ya, jadi menurut saya anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki keahlian khusus juga, Bu. Bahkan di SKH 02 Serang, itu anak berkebutuhan khusus, Tuna Rungu, dia bisa memodifikasi motor, Bu. Ibu boleh cek di dalamnya. Ya, waktu itu dihadiri oleh wali kota, gitu ya, seperti itu. Oh, tapi mereka pembelajarannya sama atau mereka lebih ke keterampilan, gitu? Ya, anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya juga sama dengan anak-anak reguler, tetapi memang disini anak-anak berkebutuhan khusus itu diberikan juga keahlian. Misalkan, misalkan, keterampilan ya, misalkan merangkai bunga, menjahit, diajarin hantaran. Membuat hantaran. Membuat hantaran ya, Bu ya. Terus juga barbek, barang-barang bekas. Oh, di daur ulang. Begitu ya, seperti itu. Terus juga membuat batik, ya, Bu ya. Batik, gitu kan. Diajarin juga kewirausahaan. Membuat telur asin, saya lihat seperti itu. Jadi, dia bisa memproduksi barang sendiri, gitu? Betul. Oh. Dan tidak kalah juga dengan yang formal, menurut saya. Ada SKH di Kabupaten Serang itu, anak-anaknya begitu lulus, itu bekerja di Indomaret ataupun Alphamaret. Oh. Seperti itu. Mereka, tapi memang dari SKH sendiri memfasilitasi, Pak, ada kerjasama dengan dunia usaha, misalnya, untuk bisa menyerap lulusan mereka? Betul, ya. Jadi, salah satu program dari kepala sekolah berupaya bagaimana nih anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa bekerja. Begitu. Mereka tidak dikucilkan, Pak, ya? Betul. Begitu, ya. Seperti itu. Jadi, kalaupun mereka tidak diterima di bekerja di dunia usaha, mereka satu sisi punya keterampilan. Punya keterampilan. Iya. Seperti itu. Menjahit, ya kan. Membuat barang-barang bekas, ya, di daur ulang, gitu ya. Luar biasa. Jadi, tadi selain memang berprestasi, yang di Pandegang? Iya, itu. Melukis, ya. Terus, ada juga kalau kita, saya lihat gitu, anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki talenta musik, Bu, ya. Main piano, ya. Kibot, ya. Itu sering juga mengisi acara. Iya. Tapi dari dindik juga memfasilitasi, nggak, Pak? Misalnya, saat acara-acara kedinasan, mereka diberikan kesempatan untuk tampil. Ya, tentunya seperti itu, Bu. Bu, contohnya kemarin LPMP mengadakan kegiatan, ya, dalam rangka, apa namanya, itu, desiminasi LPMP, itu kita memfasilitasi LPMP menghadirkan anak yang berkebutuhan khusus itu untuk tampil. Itu ada pada sekolah berkebutuhan khusus SKH di Kabupaten Tangerang. Pak, programnya selain tadi pembangunan unit sekolah baru untuk SKH, apalagi yang dilakukan di diksus? Iya, bidang diksus. Bidang diksus. Ada yang unik menurut saya, gitu ya. Terutama di kurikulum, gitu kan. Di kurikulum itu selain melayani anak-anak berkebutuhan khusus, ada program unggulan lain yang mungkin di provinsi lain tidak ada. Jadi kita dititipi anak-anak siswa ADEM. ADEM Papua dan Papua Barat, serta anak-anak repatriasi. ADEM itu apa, Bu? ADEM itu sejuk, gitu kan? Iya. ADEM itu ada singkatannya apa, Pak? Iya, ADEM itu afirmasi pendidikan menengah. Jadi pada eranya Pak SBY, untuk membangun Papua, dimungkinkan kalau mengirim guru ke Papua mungkin tidak betah, gitu ya. Jadi di situ pemerintah mengambil sebuah kebijakan anak-anak Papua, Papua Barat dihadirkan, disekolahkan di Pulau Jawa. Misalkan kami dititipi anak-anak Papua, Papua Barat di Banten itu ada 172, tersebar di SMA dan SMK se-provinsi Bantung. Jadi kalau pemirsa melihat anak-anak Papua dan Papua Barat, nah itu memang anak-anak yang memang tugas belajar di kita. Yang program ADEM itu ya? ADEM itu. Selain itu, program unggulannya adalah siswa repatriasi, Bu Ina. Apalagi itu, Pak? Repatriasi itu. Ternyata banyak ya didik susu, ya, Pak. Repatriasi itu adalah anak-anak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, akan tetapi mohon izin, ini ilegal. Ilegal, orang tuanya bekerja di sana, gitu kan? Sehingga ketika mau menyekolahkan anaknya tidak bisa, Bu, ke sekolah formal. Nah, maka pemerintah pusat, begitu kan, mengambil alih. Nah, anak-anak orang Indonesia yang bekerja di sana, yang tidak bisa sekolah di sana, diambil alih, dititipkan di kita. Ada di Provinsi Banten, tepatnya di SMA Permata Insani, di swasta, dan di SMA Islamic Village. Kenapa di sana? Karena memang salah satunya mereka harus di boardingkan. Karena tidak ada keluarga di sini? Iya, betul. Tapi pemerintah juga hadir, Pak, di situ? Hadir, pemerintah pusat. Walaupun sekolah swasta? Iya, hadir. Ya, kami juga mengadakan pembinaan atau omonek ke sana, seperti itu. Jadi banyak ya, ternyata setelah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, selain anak-anak SMA, SMK, ada juga anak-anak yang di luar itu yang difasilitasi di bidang diksus. Betul, begitu. Jadi bidang diksus itu bisa ACDC, bisa masuk ke SKH, SLB, bidangnya juga bisa ke SMA untuk melihat anak-anak Papua, Papua Barat, termasuk SMK. Tapi anak-anak Papua itu sudah lulus semua, Pak, atau belum? Anak-anak Papua itu ada yang masih kelas 10, 11, 12. Jadi ada, di masing-masing tingkatan ada. Dan mereka dipasilitasi oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah, begitu ya. Pusat melalui BOS, kita melalui BOS dan, iya. Nah, dan hebatnya anak-anak Papua dan Papua Barat itu dikuliahkan, Bu, oleh pemerintah. Begitu nanti mereka selesai, menjadi seorang sarjana, mereka harus membangun Papua. Kira-kira di ikutan membangun Banten, Bu. Iya. Ada juga yang mereka sudah betah di sini, Bu. Oh, gitu. Jadi ikut membangun Banten sekarang. Seperti itu. Oh, oke. Oke, menarik. Pak, tadi kalau kembali lagi ke SKH ya tadi, kalau untuk penerimaan siswanya, apakah ada kesulitan nggak sih, Pak? Iya. Untuk SKH atau SLB dalam penerimaan siswanya, itu sedikit berbeda dengan SMA, SMK. Kita tahu mungkin ada juga orang tua yang minder memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Yang mereka kadang-kadang, yang dinamakan minder mungkin tidak mau menyekolahkan anaknya. Iya, malu. Malu, gitu kan. Menganggap aib ya, Pak? Menganggap aib. Mungkin itu mungkin takutnya dikatakan mungkin karma, gitu ya. Ya, mohon izin ini ya, kami bicara seadanya. Tapi, bagi orang tua yang sudah paham, ya, mereka berlomba-lomba untuk memasukkan sekolah, ya, khususnya ke negeri, gitu kan. Karena setahu saya, dengan, katakanlah dengan visi-visinya Pak Gubernur, gitu kan, pembiayaan itu memang benar-benar nol. Nol, gitu, gratis ya, Pak ya? Gratis. Jadi, sebenarnya, nggak usah lagi malu buat orang tua menyekolahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Betul, betul. Justru akan menambah wawasan satu sisi, meringankan beban orang tua juga, Pak. Betul, betul. Talentanya kan kita lihat ya. Ada anak-anak yang, mohon izin, tuna netra, memainkan alat musik. Iya, organ gitu ya. Itu bernyanyi. Wah, luar biasa. Ada anak, ya itu tadi, ada anak yang bisa memodifikasi motor. Ya, kalau dijual, itu harganya 17 juta, itu ya. Contohnya di SKH 02 Serang. Laki-laki perempuan itu? Laki-laki, Tuna Rungu. Tuna Rungu. Iya. Dia belajarnya bagaimana itu, Pak? Didampingi oleh guru. Saya katakan bahwa di SKH itu memang gurunya juga khusus. Mesti lulusan PLB, pendidikan luar biasa. Dan macam-macam, nggak kayak misalnya di satu SKH dia bisa beberapa jenis, anak-anaknya bisa beberapa jenis kebutuhan khusus. Betul. Iya. Saya katakan tadi Tuna Rungu, Tuna Netra. Tapi gurunya sama? Gurunya banyak, Bu. Iya. Beda lah. Beda, ada yang ahli di bidang, apa namanya, Tuna Rungu kan harus memakai bahasa isyarat. Begitukan, itu kan ada keahlian khusus. Jadi guru, tapi nggak ada masalah tuh, Pak, untuk pencarian gurunya sendiri. Iya, selama ini, selama ini memang belum semua negeri itu, katakanlah 100% gurunya dari PLB. PLB, gitu ya. Tapi mereka kan dididik dan dilatih juga? Betul. Seperti itu dengan cara ada workshop, ada pelatihan untuk guru-gurunya, begitu ya. Salah satunya itu. Siap, siap. Pak terakhir, ajakan untuk para masyarakat, orang tua terutama, supaya menyekolahkan anak-anaknya ke SKH, apalagi sudah dijamin 0 rupiah oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Iya. Jadi untuk Bapak, Ibu, orang tua, siswa yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Bapak dan Ibu jangan menganggap itu adalah sebuah aim, sebuah karma. Ya, mereka memiliki hak yang sama. Ya, harus ikhlas dan memang Provinsi Banten memberikan fasilitas, ada sekolah SKH, sekolah berkebutuhan khusus, di 8 kabupaten kota. Nah, seperti itu. Oke, sahabat podcast Radar Banten, jadi kata-kata Pak Supandi tadi, supaya ayo menyekolahkan anak-anak berkebutuhan khusus ke SKH-SKH yang sudah disiapkan oleh Pemprov Banten, karena Pemprov Banten menjamin hak pendidikan untuk anak-anak kebutuhan khusus. Oke, terima kasih banyak Pak Supandi atas informasinya. Terima kasih, Ibu Ina. Kami undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!